Nah sekarang kami akan menjelaskan tentang kiprok pada motor New Megapro ya Nah motor New Megapro ini kiproknya ada di sebelah kanan cover box ya kemudian di sini ada soket soketnya itu terbagi menjadi ada satu dua tiga empat empat ada tujuh kabel ya di soketnya terbagi menjadi menjadi tujuh kabel ya di sini nih jadi ini kotor ya berdepuk jadi saya kurang konsentrasi nih ngomongnya jadi fungsi kiprok ini untuk pengisian baterai aki ya pada aki jadi dari 10 10 yang pada bagian bawah sebelah kiri ya 10 ya ngirim arus ke kiprok kemudian di apa namanya di filter filter ya masih disaring lagi arus besar menjadi standar ke kiprok ya kirim ke aki kemudian masuk ke kabel bodi kabel bodi juga ya ada sebagian ini penampakannya seperti ini kiproknya nih kalau untuk nomor kodenya kodenya bagi temen-temen yang pengen tahu ya saya sebutin ya ini cuman gelap doang sih sh561 aa kemudian dibawahnya n2.0 spasi 051 nih kodenya jadi bukan merek lagi yang saya sebelumnya saya jelaskan bukan Fukuyama Takayama itu masih rahasia ya jadi mainnya kode kalau untuk motor original ya kode supaya tidak di jeep lakin nah kurang lebih seperti itu fungsinya untuk mengecas pada sebelum aki terus bagaimana Bang kalau misalkan motor kita enggak pakai kiprok ya yaitu resikonya nanti sepulnya yang rusak karena bekerja ekstra ya di saat RPM turun kemudian sepulnya kan pasti pelan tuh lilitan tembaga magnet ini itunya kan putarannya pelan maka arusnya pelan jadi kalau misalnya ada aki dia akan aki si aki ini akan menstabil pada ke kabel bodi ya ke bagian CDI ya seperti itu nyalanya lah tapi nanti ada dampaknya tapi saya sarankan menggunakan aki ya seperti itu oke kurasa ini sudah cukup jelas untuk tentang kiprok ya jika ada pertanyaan silahkan komentar nanti saya bahas yang lainnya ya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati